Islam ini menganjurkan kepada pemeluknya untuk semangat bekerja Untuk semangat tidak berhutang Kita tahu ketika Abdullah, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas Yang jadi pemimpin perang Qadisia Dia pernah sakit di kota Mecca, parah, kritis banget Kemudian dia berkata kepada Nabi SAW Aku ingin mewakafkan semua hartanya Kata Nabi jangan, mewasiatkan semua hartanya Dua pertiganya jangan, kata Nabi SAW Kemudian setengahnya tidak, sepertiganya Sepertiga dan sepertiga itu banyak kata Rasulullah SAW Lalu Rasulullah SAW mengatakan Innaka antadara warasataka agniya Engkau meninggalkan anak keturunanmu kaya Khairul, itu lebih baik Daripada engkau tinggalkan anak keturunanmu Miskin, minta-minta kepada manusia Ini orang tua harus berusaha gitu Dia bekerja bagaimana dia meninggalkan warisan yang berguna untuk anak-anaknya Kalau ini orang tua meninggalkan utang Mati meninggalkan utang Maka ketahui lah ketika orang tua mati meninggalkan utang Harta warisan tidak boleh dibagi sampai utang dilunasi Kadang-kadang orang tua mati meninggalkan utang Tapi punya rumah Tapi rumah ditempati Masa mau dijual Dijual Rumah itu dijual Untuk ngurusi utang Kenapa? Karena sebelum dilunasi utang Nggak bisa kalian bagi warisan Dan jangan ditunda-tunda Terus gimana yang lainnya tinggal di mana? Ya ngontrak di mana Artinya ada usaha untuk melunasi utangnya orang tua Apalagi utang yang sudah jatuh tempu Kalau utang yang belum jatuh tempu Silahkan dicicil sama keluarga Nggak ada masalah Karena memang belum jatuh tempunya Kalau ternyata orang tua Memang orang tua nggak ninggalin apa-apa Kalau bicara Harta warisan Nggak ada Anak-anak gimana? Ya sudah anak-anak berusaha Melunasin semampu mereka Karena yang utang tetap orang tuanya Bukan anak-anak yang utang Dan orang tua Akan berat kelak hisapnya Dimana orang yang mati syahid Dia itu diampuni sebenarnya Dengan awal tetesan darah dia Kecuali hutang Akan tetap ada tuntutan dari dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!